Setelah upacara pembukaan selesai, salah satu rangkaian kegiatan pun dimulai. Lomba fotografi merupakan kegiatan yang paling banyak diminati oleh peserta. Sebanyak 50 peserta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Teknis perlombaan fotografi ini cukup unik. Para peserta disodori spot-spot menarik di selatan kebumen sebagai bahan dalam pengambilan gambar. Dalam setiap kunjungan ke spot-spot tersebut diberikan alokasi waktu 1 jam. Inilah keunikannya, dengan waktu sedikit tersebut, maka para fotografer harus mampu mengabadikan objek dengan kualitas cukup bagus. Spot pertama yang diabadikan oleh para fotografer ialah kawasan mangrove di kawasan Longending. Kawasan mangrove ini telah dikembangkan oleh pemerintah setempat di dalam kawasan dibangun jembatan kayu memutari hutan mangrove. Pembuatan jembatan ini dimaksudkan untuk memudahkan para pengunjung untuk menikmati kawasan hutan mangrove. Para fotografer sangat antusias mengabadikan berbagai objek di sini. Spot kedua dalam lomba ini ialah kawasan Karang Agung. Lokasinya tidaklah jauh dari pantai menganti. Untuk mencapai lokasi diperlukan perjuangan ekstra. Mengembus kawasan hutan dengan akses jalan tidak begitu bagus. Setelah pembukaan event Let's Camp and Enjoy the Nature yang telah dibuka oleh Bupati Kebumen tadi, sekarang saya sedang berada di ketinggian 300 atau sampai dengan 400 meter nih pemirsa, di mana bisa melihat langsung keindahan pantai Karang Agung. Dan tentunya ini adalah salah satu agenda dari event tersebut dan para peserta lomba fotografi pun telah terjun ke bawah tanah untuk mengambil beberapa spot-spot menarik di pantai Karang Agung. Sampai di lokasi parkir, kita harus trekking lagi menuju bibir pantai dengan kontur cukup curam. Topografi Karang Agung ialah batu karang dengan ukuran tinggi mencapai 25 meter. Menurut para fotografer, objek ini sangat menantang untuk diabadikan ke dalam lensa kamera. Saya cukup kelelahan melibas trek Karang Agung ini. Alokasi waktu yang diberikan panitia lebih lama di tempat ini. Terima kasih telah menonton!